Pemirsa seorang paman yang tega menikam keponakannya sendiri yang masih duduk di bangku kelas 6 SD berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat hendak kabur dan menumpang mobil pikap warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Timpol Restabes Medan berhasil menangkap pelaku penikaman seorang bocah kelas 6 SD SRB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang tak lain adalah paman kandung korban, ditangkap saat hendak menumpang sebuah mobil pikap di desa Medan Krio, Sunggal, Deli Serdang. Keberadaan pelaku R diketahui polisi dari laporan warga yang mengenali pelaku. Sebelumnya pelaku pun sempat kabur ke wilayah Kutakane di kawasan Aceh Tenggara. Dari pemeriksaan pelaku mengaku tega menghabisi nyawa keponakannya karena alasan dendam keluarga. R pun dikenai pasal pembunuhan berencana karena sudah merencanakan pembunuhan korban dengan mengintai sekolah korban selama beberapa hari sebelum penikaman. Sejumlah barang bukti termasuk pisau yang digunakan pelaku turut di sita polisi. Untuk motif, tadi malam kita interogasi yang bersangkutan, ada perkiraan, masih perkiraan kita, masih kita dalami. Untuk motif, diduga ada dendam. Dendam dari R terhadap Almarhum S. Untuk dendam, masih kita lakukan upaya lebih lanjut. SRB, siswa kelas 6 sekolah dasar Yayasan Baiti Jannati di Jalan Kira Permaja Dali Serdang, tewas bersimbah darah di bangku sekolahnya pada selasa 9 Agustus lalu. Saat kejadian, korban tengah mengikuti kegiatan pelajar mengajar, mengaji, dan membaca Al-Quran. Tiba-tiba saja seorang pria masuk ruangan kelas dengan menubrak pintu dan menusuk korban pada bagian dada kiri. Pelaku kemudian langsung kabur. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, I News melaporkan.